Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen sama tombol loncengnya juga Thank you Halo semuanya, kembali lagi di Youtube channel aku, Roida SHN Dan buat kamu yang mungkin baru pertama kali bergabung, baru pertama kali mampir Terima kasih ya udah klik videonya Semoga video-video yang aku buat bisa bermanfaat untuk kamu Dan hari ini kebetulan aku lagi ngerjain songket, songket pengantin, songket palembang Lebih tepatnya aku lagi meronce Jadi aku pikir sekalian aja aku buat videonya, sekalian berbagi hitungan rumusnya Untuk motif ronciannya, disini aku namakan ketupat bersambung Karena ketupatnya bersambung semua warna merahnya Dan untuk bahan sendiri, seperti biasa aku pakai payet batang warna gold Kemudian ada payet batang juga warna merah Jadi kita pakai dua warna ini aja Kemudian kita kombinasi ada mutiara seperti ini Ini nanti di bagian bawah tempat pengikat benangnya Dan ada juga mutiara seperti ini, nanti kita tambahkan di songketnya, di selendangnya Dan yang terakhir ada benang jahit biasa merek Yamalon Seperti ini Oke Jadi sekarang kita mulai aja untuk menghitung rumusnya Berapa-berapa banyak payet yang kita butuhkan Oke, seperti ini Jadi disini kita ambil satu motif aja Eh bukan, kita ambil satu ketupat gini aja Lalu kita hitung Jadi kita mulai dari sini Ini Sampai ke sini Oke Seperti ini Ini Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sebelan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas Satu ketupat ini terdiri dari lima belas baris Jadi akan kita hitung dari baris pertama sampai baris ke lima belas Teman-teman boleh siapkan dulu alat tulisnya, pulpennya, bukunya Supaya nanti jumlah rumus-rumus yang aku kasih tau bisa langsung ditulis Lalu kita lanjutkan Oke, kita hitung dari baris yang pertama Sebetulnya sih udah ada aku buat ditulisan buku Nanti aku akan kasih tunjuk juga Tapi gak ada ngasih tanda Jadi cuma angka-angka gitu aja Kalau teman-teman bisa pakai itu ya gak apa-apa Tapi mana tau itu kurang jelas Jadi kita hitung sama-sama aja Oh iya, jadi semua ini yang bagian atas Yang bagian atas ini Itu aku kasih hitungannya Tiga Seperti ini Hitungannya tiga Dan untuk ketupatnya Hitungannya delapan semua Jadi kita mulai dari baris pertama ya Ini baris pertama Merahnya paling atas Ini ada tiga Kemudian goldnya Dua puluh Merahnya Enam belas Goldnya Ini Goldnya sepuluh Merahnya dua Baru masuk mutiara seperti ini Oke Itu baris pertama Baris kedua Merahnya tiga Kemudian goldnya lapan belas Merahnya delapan Goldnya empat Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiaranya Baris ketiga Merahnya tiga Goldnya enam belas Merahnya delapan Goldnya delapan Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiara Kemudian baris ke empat Merahnya tiga Goldnya empat belas Merahnya delapan Goldnya dua belas Merahnya delapan Goldnya Sepuluh Merahnya dua Masuk mutiara Baris ke lima Merahnya tiga Goldnya dua belas Merahnya delapan Goldnya enam belas Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Mutiara Baris ke enam Merahnya tiga Goldnya sepuluh Merah delapan Goldnya dua puluh Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Baru masuk mutiara Kemudian baris ketujuh Merahnya tiga Goldnya delapan Merah delapan Goldnya dua puluh empat Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Mutiara Baris ke delapan Merahnya tiga Goldnya enam Merahnya delapan Goldnya dua puluh delapan Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiara Kemudian baris ke sembilan Merahnya tiga Goldnya delapan Merahnya delapan Goldnya dua puluh empat Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Merahnya dua Masuk mutiara Kemudian baris ke sepuluh Merahnya tiga Goldnya sepuluh Merahnya delapan Goldnya dua puluh Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiara Baris ke sebelas Merahnya tiga Goldnya dua belas Merahnya delapan Goldnya enam belas Ini enam belas Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Baris ke dua belas Baris ke dua belas Merahnya tiga Goldnya empat belas Goldnya empat belas Merahnya lapan Goldnya dua belas Goldnya dua belas Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Merahnya dua Masuk mutiara Ini baris ke tiga belas Merahnya tiga Goldnya enam belas Merahnya delapan Goldnya delapan Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiara Merahnya Kemudian baris ke empat belas Merahnya tiga Goldnya lapan belas Merahnya delapan Goldnya empat Merahnya delapan Goldnya sepuluh Merahnya dua Sama mutiara Baris terakhir Baris ke lima belas Merahnya tiga Goldnya dua puluh Merahnya enam belas Goldnya sepuluh Goldnya sepuluh Merahnya dua Masuk mutiaranya Oke Jadi hitungannya seperti itu Seperti yang kita sebutkan tadi Jadi yang perlu teman-teman perhatikan adalah Di bagian atas ini semuanya tiga Dan bagian ketupatnya semuanya delapan Hitungan delapan Kecuali yang pembatas dua ini Selainnya hitungan ketupatnya yang merah ini Lapan semua Dan gold yang paling bawah ini Hitungannya sepuluh Semuanya sepuluh Yang berbeda adalah Cuma yang bagian atas ini Sama bagian dalam ketupatnya Jadi ini kelipatan dua Dua puluh Lapan belas Senam belas Empat belas Sampai balik nanti kemari Sementara bagian ketupat di bagian dalam ini Empat Delapan Enam belas Dua puluh Dua puluh Dua puluh delapan Itu teman-teman perhatikan ya Jadi hitungannya kira-kira seperti itulah Mudah-mudahan ini bisa membantu Dan mudah-mudahan bisa dipahami Gitu kan Dan teman-teman Disini aku juga menambahkan Mutiara-mutiara Karena ini kan gak ada Bordirannya Jadi aku tambahkan aja mutiara disini Seperti ini Dan untuk rumusnya sendiri Barangkali teman-teman ada yang mau screenshot Rumusnya Seperti ini Ini rumusnya yang aku buat Sesuai hitungan yang tadi udah aku jelaskan Dan juga aku mau jelaskan sedikit Tentang cara kita meronce Karena di video sebelumnya aku udah pernah jelaskan detail Dari bahan Dari alat Semuanya Teman-teman bisa cek di video aku sebelumnya Disini aku hanya menjelaskan sekilas aja Jadi kita buat Payet-payetnya itu sampai ke bawah Sesuai dengan rumus yang tadi kita hitung Kemudian kalau udah sampai di bawah Sampai ke pengikatnya Benangnya kita naikkan ke atas Seperti ini Teman-teman perhatikan Jarumnya naik ke atas Sampai semuanya selesai Supaya kita bisa mengikat benangnya itu di bagian atas Kemudian kita perintil-perintil seperti ini Kita rapi-rapikan Dan jangan terlalu ditarik juga Supaya gak jegang Kita atur aja sebagusnya gimana Kemudian kita ikat Serapi mungkin dan sekuat mungkin Oke kira-kira seperti itu caranya teman-teman Ini udah pernah aku share di video aku sebelumnya Detail se-detail-detailnya Hanya beda motif aja Kalau teman-teman merasa penjelasan tutorialnya disini kurang Silahkan di cek ya video aku sebelum-sebelumnya Udah ada kok silahkan di cek Dan setelah selesai Dan selesai hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya teman-teman Seperti ini Sampai selesai Kemudian di bagian bawahnya itu tadi mutiara yang aku kasih tunjuk di awal Semuanya kita kasih mutiara Sebagai pengikat di bawah Kemudian semua keliling aku kasih payet juga Jadi karena ini songketnya gak di bordir Aku kasih payet aja semua keliling Seperti ini Keliling ada payetnya Dan ini teman-teman perhatikan Dan di bagian dalam juga aku kasih puring Supaya gak nyangkut Oke Tapi balik lagi ya teman-teman Tergantung budget Dan permintaan customer kita Kita sesuaikan budgetnya dengan banyak payet yang kita pakai Dan sebagai penutup Aku ucapkan juga terima kasih buat kalian semuanya Yang udah nonton Sampai di penghujung video ini Semoga video yang aku buat Bisa bermanfaat untuk kalian Dan teman-teman yang punya pertanyaan Silahkan ditanyakan di kolom komentar Sebisa mungkin aku pasti jawab atau buatkan videonya Oke salam sehat Dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya Alkitab Ini Mereka mingguar Ya Mereka mingguar Masa Mereka Mereka Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton